Inilah domba palu atau yang sering disebut ekor gemuk oleh etnis keili yang mendiami lembah palu. Seiring berkembangnya zaman, ternak khas kota palu ini, populasinya kian berkurang. Pemahaman masyarakat mengenai manfaat serta budidaya ternak instan yang kian berkembang pesat menjadi faktor terus berkurangnya jumlah hewan ini. Keabsahan dan bukti otentik ternak ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 697-KPTS-PD-410-2-2013 ter tanggal 13 Februari 2013. Namun hal ini tidak menjadikan sumber daya plasma yang dapat dikembangkan untuk perbaikan mutu genetisnya secara regional. Sehingga kemurnian dan pelestarian tidak terjaga. Nanang, legislator kota palu mengaku ini perlu menjadi perhatian banyak pihak khususnya eksekutif dan legislatif. Sebab saat ini jumlah peternak domba palu dapat dihitung dengan jari. Disebutkannya juga ekor gemuk memiliki kualitas daging lebih baik yang tingkat kolesterolnya jauh lebih rendah dari kambing. Penyediaan market serta promosi dari ternak secara masif perlu dilakukan. Untuk harga sendiri, satu ekor domba palu betina biasanya dijual seharga 1 juta, sementara untuk pejantan berkisaran 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Buat kita bersama, pertama saya sebagai anggota DPRD Kota Palu untuk mengajak seluruh masyarakat Kota Palu, khususnya yang ada di layanan ini, mengajak kembali, jangan hanya menternak kambing. Ini adalah hewan salah satu ciri khas domba Kota Palu, yaitu orang bilang biasanya dengan ekor gemuk. Mungkin salah satunya kita harus bersama-sama memberikan dukungan, spirit, moral, material kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berternak domba yang ada di Kota Palu ini. Tim Liputan Radar TV Palu